Hai guys, welcome Seperti yang kalian udah liat di judul dan di thumbnail Aku bakal ngenalin ke kalian nih Si brightening serum yang katanya Bisa mencerahkan wajah dalam 7 hari Enggak, ini gak clickbait, ini beneran Klaimnya kayak gitu. Disclaimer dulu Ini aku pake cahaya matahari dan udah mulai Mendung, jadi kalo sepanjang video cahayanya Agak berubah-berubah, jadi Mohon dimaklumi dan dimaafkan Jadi sebenernya cerita dulu sedikit, aku gak pernah Kayak mencoba untuk Mencerahkan wajah aku atau Membeli suatu produk yang klaimnya bisa mencerahkan Wajah karena aku gak pernah peduli Soal itu sebelumnya, tapi kali ini Aku punya kesempatan Untuk nyobain brightening serumnya dari Skintific dan ternyata Hasilnya di luar dugaan aku Yang dimana itu berarti positif ya guys Dan aku bakal kenalin ke kalian Si Skintific Brightening Serum ini, jadi Skintific 10% Niacinamide Brightening Serum Ini dia punya 4 Ingredients utama, yaitu dia Ada Niacinamide tadi dengan Persentase 10% Ada Alfa Arbutin, Centella Asiatica Dan juga Ceramide Yang dimana ingredients-ingredients ini tuh udah pasti banget ya Dia bisa mencerahkan wajah, memperbaiki skin barrier kulit Meratakan warna kulit, memudarkan bekas-bekas jerawat Ataupun noda hitam Selain itu, ingredients-ingredients tadi tuh juga bisa membantu nih Kalo kalian kayak aku punya bekas-bekas jerawat kemerahan Atau emang kulitnya acne prone Dia tuh bisa membantu menenangkan kemerahan-kemerahan tersebut Atau jerawat-jerawat yang lagi meradang Lalu kandungan yang ada di Skintific Brightening Serum ini Dia ada 10% Niacinamide Yang dimana kandungan tersebut itu sama seperti brand-brand skincare ternama Seperti SK2 Jadi kayak wow, ini serum murah loh guys Jadi kalo kalian pengen kayak ingredients yang mirip-mirip sama si SK2 Yang harganya mehong banget, jutaan itu Kalian bisa beli si Skintific ini Yang murah dan terjangkau ya Buat kita-kita yang tau Kekurangan ya yang tidak bisa membeli SK2 Yang kalo misalkan makan-makan masih mikir nih Bisa nih dibeli yang si Skintific Brightening Serum ini Oh iya, aku bakal nunjukin ke kalian Detail packaging dari si Skintific ini Jadi dia kotaknya tuh kayak gini Warnanya pink, gemes banget Dan botol dalamnya juga warnanya pink Dan dia tuh bentuknya pump gitu ya Jadi bukan yang kayak drop gitu Ini tekstur dari si serumnya Menurut aku ini dia gampang menyerap banget ya Karena dia gel bening gitu Dan gak ada wangi yang mencolok gimana Dan dia yaudah gitu di muka gampang meresap Dan ringan dan gak meninggalkan lengket-lengket di kulit juga Aku bakal tunjukin ke kalian Dari hari pertama aku pake Skintific Brightening Serum ini Sampai ke minggu ketiga aku pake Skintific Brightening Serum ini Sekaligus aku kasih tau apa aja yang aku rasain Jadi ini minggu-minggu pertama Dari hari pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh Kalau kalian lihat di minggu pertama ini Muka aku agak sedikit kusam ya Dan ada beberapa kemerahan yang lagi meradang Bahkan ada jerawat yang masih mateng-matengnya Karena aku lagi PMS di saat itu Jadi itu untuk minggu-minggu pertama Yang aku rasain dari hari pertama sampai hari ketujuh Dia tuh bener-bener udah meng-improve kulit aku banget Pertama yang aku rasain Dia agak menenangkan kulit aku yang kemerahan Dan emang lagi kusam gitu Karena kayak tadi karena lagi PMS Dan aku bener-bener saat itu lagi makan gak bener banget Tidur gak bener Dan di hari ketujuh Dia bukan yang kayak bikin kulit kalian putih lebay banget gitu Enggak, tapi bener-bener lebih cerah aja gitu Lebih bersih, lebih enak dilihat Gerti gak sih? Maksudnya kayak lebih gak sekusam di hari pertama Dan dia juga ikut menenangkan jerawat aku somehow Jadi si Brightling Serum ini agak multifungsi ya Jadi dia gak cuma bisa mencerahkan kulit aja Tapi dia juga bisa ikut meredakan jerawat-jerawat aku yang lagi matang-matangnya itu Jadi ini setelah 14 hari atau 2 minggu aku pake serumnya Dan bisa kalian liat ya muka aku Bukan yang kayak instant putih gitu Tapi dia bener-bener jadi semakin cerah Gak kusam aja gitu Dan kalau kalian liat sebelumnya Itu muka aku waktu seminggu kemarin itu karena aku lagi dapet Jadi banyak banget jerawat baru Dan sekarang kemerahannya Dan jerawat yang meradangnya udah lumayan banget sembuhnya Aku ngerasa si serumnya itu Selain bisa mencerahkan muka aku Dia juga ngebantu kayak pelan-pelan Nyembuhin bekas-bekas jerawat yang udah lama Ataupun yang baru Jerawat meradang gitu Dia juga membantu mempercepat kayak dia biar sembuh gitu Jadi kita bakal liat lagi beberapa hari ke depan Kayak minggu ketiga Pas aku pake serum ini Dan aku akan update lagi ke kalian nanti Si Skintific Brightening Serum ini Bener-bener mematahkan statement aku Yang menurut aku tuh gak ada serum yang bisa mencerahkan wajah Tapi menurut aku si Skintific ini berhasil banget bisa mencerahkan wajah aku Cuman dalam 7 hari Bahkan kalo dipake terus rutin setiap hari Dia bisa mencerahkan wajah aku even more Dan bisa meredakan kemerahan di muka aku Dan jerawat-jerawat yang meradang Yang dimana itu kan sebenernya bonus ya Itu bukan tujuan utama dari Brightening Serum Tapi itu yang aku rasain dari si Skintific Brightening Serum ini Jadi kesimpulannya aku sangat suka dengan si Skintific Brightening Serum ini Karena dia dalam 7 hari aja tuh udah keliatan kulit aku lumayan lebih cerah Gak sekusam di hari pertama Dan dia juga bisa menenangkan kulit aku yang pas itu lagi parah banget jerawatannya Dan di pemakaian minggu kedua kalo kalian liat Itu bekas-bekas jerawat udah mulai memudar Dan juga bisa membantu jerawat-jerawat aku buat kempes Dan menurut aku setelah aku membandingkan dengan brand lain yang pernah aku pake itu Naicinamide juga Ini tuh yang paling efektif gitu ya Bener-bener paling keliatan efeknya dalam 7 hari bahkan Dan yang bekerjanya paling cepet sih menurut aku Karena aku gak pernah pake skincare yang se-express ini gitu hasilnya Dan di minggu ketiga kalo kalian liat Tekstur kulit aku juga udah mulai membaik Jerawat yang meradang sudah mulai kempes Bekas-bekas jerawat kemerahan udah mulai pudar Walaupun emang masih ada merah-merahnya Tapi ya itu gak bisa instan ilang Dan kulit aku gak sekusam waktu di awal aku pake brightening serum ini Jadi kayak dia magic banget sih Kayak ini bahkan udah setengah botol aku pake Hampir sih Jadi kayak kalo ini abis gue agak sedih sih ya Karena ini ternyata efektif banget gitu buat improve kulit aku Dan juga yang aku rasain setelah sebulan hampir Berarti pas aku take video ini Pokoknya hampir sebulan aku mau pake si serum ini Yang aku rasain tuh kulit aku jadi lebih sehat ya Maksudnya lebih sehat tuh Kalo sebelumnya kan jerawat tuh gampang banget tuh Kayak setiap minggu tuh ada aja jerawat baru Tapi pas pake si Skintific ini secara rutin Hampir sebulan aku rasain tuh kulit aku bener-bener jauh lebih sehat Ini hari ini sengaja aku gak pake compression tebal-tebal Karena aku mau nunjukin ini aku masih ada kemerahan-kemerahan Tapi ini bener-bener gak se-parah kalo kalian liat di video aku Yang pemakaian dalam minggu awal-awal itu Ini sangatlah worth it guys Dan ini murah banget harganya Untuk suatu ingredients yang ada di skincare jutaan tuh Gila ini worth it banget Woy kalo misalkan kalian belum nyobain tuh Kalian mau nanya Jadi sekian untuk video hari ini Semoga kalian terbantu dengan adanya video ini Sampai jumpa di video aku selanjutnya